Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama aku disini, sahalan Sampai jumpa di video selanjutnya Bagi teman-teman yang tidak sengaja videonya lewat di beranda youtube teman-teman, silahkan bergabung di channel ini Dengan klik tombol subscribe dan klik juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru saat sahalan upload video Oke nah jadi di video kali ini kembali lagi di video reactionan kita, nah jadi di video kali ini agak sedikit ya menarik sih ya Kita bahas gitu ya, nah jadi disini kita ambil video dari ahakspedia dan ini adalah salah satu permintaan dari subscriber chain ini guys Nah jadi dari ahakspedia ini kayaknya kalau gak salah salah ada react tentang artis Korea yang berasal dari negara Malaysia gitu Kalian bisa melihat disini atau disini nanti ya di atas, disitu aku sediain peer fillingnya Oke nah jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa basi lagi guys Nah disini judulnya adalah Lawak 35 nama kedai yang kreatif dan kelakar di Malaysia Jom langsung saja kita tonton video 321, let's go Hello guys, korang tahu tak kat Malaysia ni ada banyak nama kedai yang unik dan kelakar Sebagai contoh, tengok kedai kopi ni Bukan Starbucks kopi, tapi Starbucks kopi Starbucks kopi Kalau korang beli kasut pula, pastikan korang beli kasut dengan saiz yang betul Kalau tak jalan terkangkang pula nanti Oh jangan lupa Nanti kena marah Sebab ada kedai makan yang namanya Restoran Jangan Ketawa Restoran Jangan Ketawa Kami akan hiburkan anda dengan video yang bertajuk 35 nama kedai yang kreatif dan kelakar di Malaysia 35 Kedai kreatif dan kelakar di negara Malaysia Nah jadi bagi teman-teman yang nonton video aslinya Aku sediain linknya Cuba bayangkan Kalau korang tengah jalan-jalan naik kereta Dan tiba-tiba kereta korang rosak tengah jalan Lepas cek-cek, rupanya bateri kereta korang dah kong Atau kata lainnya, bateri rosak lah Nasib korang baik Sebab kat seberang jalan ada kedai jual bateri kereta Tapi, kedai bateri kong lah pula Korang takut nak masuk kedai tadi Jadi korang dalam jalan ke depan sikit Dan akhirnya korang jumpa kerai bateri yang bagus Korang memang yakin kerai bateri ni bagus Sebab kedai ni namanya bateri tak kong Sebagai seorang muslim dan muslimah Jangan sesekali dekati judi Judi adalah haram Kalau yang bukan Islam nak travel ke judi Korang boleh kerai kat kedai ni Sebab owner kedai ni dah bagi jaminan Polis tak akan tangkap Kedai judi, polis tak akan tangkap Pandai-pandai tepai melompat Akhirnya datang bertanggung juga Lepas kedai tangkap dengan polis Masuk lokaplah jawabnya Kape lokap Lokap ni Lokap ni tahanan eh Korang tak salah si Tempat biasa Yelah kat mana Tempat biasa lah Aduh, apa nama restorannya Tempat biasa lah Ok, ok, ok Tunggu sebentar Itu tempat biasa Ternyata Nama restoran Tempat biasa Ok, ok, ok Itu ditelpon Jumpa di mana Jumpa di mana Ya, tempat biasa Jumpa di mana Tempat biasa Ternyata restoran tempat biasa Ok, next Tepikanlah suatu hari nanti Korang bercadang nak buka kedai Tapi tak tahu nak bubur nama apa kan Ha, korang boleh namakan kedai korang macam ni Senang orang nak cari Kedai ni bukanlah kedai runcit Tapi adalah sebuah cafe makanan dan minuman Tepi 7 Nasi lemak memang awesome Kalau makan pagi-pagi Tambahan pula dengan aromanya yang menyelerakan Kalau korang nak try nasi lemak best Boleh try dekat kedai nasi lemak ayam goreng Wak kentut ni Kebiasaan Nasi lemak ayam goreng Wak kentut Oh Ok, nice, nice, nice Ok, next Dekat kawasan perkuburan Mesti ada surau kan Tapi kali ini Ada kedai nasi lemak dekat depan kubur Oh, nasi lemak depan kubur Oh, ada lagi kedai Nasi kambing kat kuburan Kali ini nasi kambing kat kubur Kalau korang dah bosan dengan kopi yang mahal-mahal tu Korang boleh cuba pula kopi Itu yang beli Starbuck kopi Kedai ni bukanlah cafe Dekat korang boleh minum kopi Tapi sebenarnya adalah tempat pemprosesan kopi Dan mereka juga jual kopi Oh, tempat pemprosesan kopi Siap ada bendera Malaysia tu Kedai ni juga bersebelahan dengan Kedai batu Nissan Sementara korang tengah tunggu Batu Nissan siap Bolehlah singgah beli kopi Ha, misalkan tak? Kalau nak cuba kopi yang berlainan sikit lah Korang boleh try kat kedai kopi ni Kopi Bin Bin namanya Kopi Bin Bin namanya Ok, Kopi Bin Bin Saya nikahkan anak saya sepolan Binti sepolan gitu kan Dan hilang punca pendapatan Kalau korang betul-betul kekurangan duit Dan teringin sangat nak minum air manis Boleh try bilo ais kat sini Singgit je Bilo ais Nak jimat lagi Korang boleh beli barang-barang kat sini Kedai ni tak ambil untung pun Ya aku baru paham ni Kedai ubat tak untung Kedai ubat tak untung Oh iya Kedai ubat tak untung Oh iya Ini nama tokonya ya Kalau orang jualan sih Ya secara otisnya Gimana secara logisnya sih Gimana memikirkan untungnya sih ya Tapi ini ada Kedai ubat tak untung Wow luar biasa Luar biasa kreatif sih nama-nama tokonya Next Kalau korang familiar dengan Rancangan katun-katun zaman dulu Ada satu rancangan katun yang sangat terkenal Iaitu Flintstone Salah satu ayat yang terkenal Yang selalu disebut dalam katun ini adalah Ya berda-bedu Jangan terkejut Kalau ada kedai runcit yang bernama Kedai runcit Ya berda-bedu Ya berda-bedu Kalau korang nak lepak makan Sari gelak ketawa dengan kawan-kawan Jangan pergi kedai makan ni Nanti owner dia marah Sebab nama kedai Restoran Jangan ketawa Jangan ketawa Kalau nak ketawa sikit-sikit je Pasar minikah kah? Habis sikit-sikit je lah Tak boleh lepih tau Pasar minikah kah? Ini apa? Kalau korang jenis ketawa kuat Yang sampai anak jiran sebelah menangis Korang boleh pergi ke kedai kopi Ha gelak lah Kopi gelak kuat-kuat Oh ya Thanks Dalam situasi lockdown ni Rambut korang mesti dah panjang kan? Sebab lama tak gunting rambut Tapi hati-hati Kalau nak pergi kedai gunting rambut yang satu ni Tolong jangan pakai jersi Manchester United Kalau nak masuk kedai gunting rambut Arsenal Hilap hari bulan Masuk kedai ada rambut Keluar kedai botak pula nanti Dalam banyak-banyak kedai Samseng kedai papan Samseng Kedai barang-barang rocit Kalau korang nak beli kasut pula Pastikan korang beli kasut dengan saiz yang betul Kalau tak jalan terkangkang pula nanti Eh macam sama je ayat Macam mula-mula Kangkang lagi Ada pula yang nak makan restoran kangkang ke tu Bukan kat kedai ni ya Sebab ni restoran Abah kau yang punya Abah kau yang punya Ya Restoran Abah Restoran Abah Abah Dan yang punya Abah Dan Oh Jangan cepat marah Kalau tiba-tiba Kawan korang ajak lepak sambil cakap Yang korang ni gila Sebenarnya Dia nak ajak korang makan kat restoran ni Restoran Restoran koki gila Best 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 Okay next Berengkor gila Gila Selama ni Baru korang tahu kenapa Korang punya order makanan Selalu lambat sampai Sebab korang order dari kedai makan ni Restoran hari-hari perlu Hari-hari perlu Orang yang order kat sini kan Oh iya Korang mesti kenal Doraemon kan Mengikut kisah dongeng Doraemon sekarang dah bersara Jadi watak katun Dan kini menetap di Malaysia Dia sekarang dikatakan Sudah membuka kedai makan kat sini Ha Ini dia restoran Doraemon Restoran Doraemon Kadang-kadang Mereka confused dengan nama-nama kedai ni Harga baru tertinggi membeli emas Perniagaan emas Harga puas tinggi membeli Cuba try makan kat sini pula Restoran 3 2 8 Dah cuba 2 8 Nak try lagi Ha Ini ada lagi satu kedai Yang boleh buat korang marah Tapi jangan terburu-buru nak marah Sebab memang nama kedai ni Kedai service kereta Service kereta Ah Tak jadi satu kerja Service kereta Kim Kim Ha Kim Kim Ha 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 Okay 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 Service kereta Kim M Ha Okay Service kereta Kim Okay Next Tambahan pula Nak sensor Ketan 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 Betul lah Lah ada lagi Ketan Ketan Oh 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 Jangan terkejut Kalau suatu hari korang nak Nanti rambut Tiba-tiba terjumpa kedai ni Tak senonoh betul kedai ni Dahlah nama kedai macam tu Per Logo gunting tu pun mencurigai Porn Salon No Ini ada yang aneh juga Di sini Lambang gunting ya guys Porn Salon Okay Okay Salon Perdandan Rambut Porn Salon Oh Ini 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 kedai Kedai kakek sugiono Okay Okay Next Pikirkan Ini kedai gunting rambut ke Kedai apa ni Akhirnya Kedai ni tukar juga nama kepada Porn Salon Oh Okay Tapi logo gunting Jadi Diubah kita ya Porn Salon Okay Kalau tadi kedai gunting Kali ni kedai makan pula Restoran Macam-macam Restoran parking Jangan terkejut Kalau korang jalan-jalan Kacau 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 Ini memang restoran yang original McD McD cawangan Bukit Bintang Telah menukar nama kedai Sampena sambutan hari merdeka Pada tahun 2019 Cawangan McD di Bukit Bintang ini Adalah cawangan yang pertama Pembuka atas ni Yang dibuka pada tahun 1982 Wow Ramai ya Yang ni memang sah-sah tak original Ada siapa-sapa tahu tak Kedai ni kat mana Kalau tahu sila komen di bawah Dan Ini pun sama satu kedai Yang orang takut nak masuk Jin infinitik Bukan satu dua Tapi tak terkira jumlah jinnya Terima kasih kerana menonton Kalau korang suka video ni Sila subscribe Like dan share Okay Bye Oke 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 next Jadi video sudah selesai Nah jadi Ini kelakar banget Sudah aku Sakit purung main Serius Ada tadi warung Kim Kim EMA Nah jadi Itu ada tukang pangkas Porn salon kan Itu punya kakek Sugiwono punya Dan Itu apalagi Makanan Babi Babi lah kalau gak salah Tadi ya Oke 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 Nah jadi sampai disini video ini Bidang kurang salam Nah jadi bagaimana tanggapan kalian Silahkan tinggalkan komentar Jangan lupa bagi kalian yang baru Sini kasih channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Berkongsi kepada sahalan Next video untuk kita react Video-video yang menginformasikan Dan video-video yang menarik Untuk kita react gitu Oke nah jadi Saya salah agar disini Untuk mendukur diri Bidang kurang salam Jadi jika ada perkataan salah Yang salah silahkan Luruskan di dalam komentar Nah jangan lupa juga Tetap kuatkan Ukwah kita Kuatkan tali persaudaraan Indonesia dan Malaysia Tetap harmoniskan Kedua negara ini Kita tetap satu iman Satu rumput Satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghormati Dan saling menghargai Satu agama ke agama lainnya Oke Saya salah agar disini Untuk mendukur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye